Pemirsa Rutan Kebumen salurkan bantuan sosial paket sembako dari Kemenkumham kepada masyarakat sekitar Rutan Kebumen. Bantuan tersebut merupakan hasil gotong royong dari para pegawai yang terkumpul disalurkan langsung dengan maksud meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Sebagai bentuk solidaritas kepada masyarakat yang terdampak COVID-19, Kemenkumham melalui Rutan Kebumen memberikan bantuan sosial paket sembako yang diperuntukkan bagi warga sekitar rutan yang belum pernah menerima bantuan. Sejumlah paket sembako yang disalurkan kepada masyarakat tersebut merupakan hasil gotong royong dari para pegawai yang terkumpul disalurkan langsung dengan maksud meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Kepala Rutan Kebumen, Subiato menjelaskan sedikitnya ada 25 paket sembako yang dibagikan kepada warga sekitar rutan khususnya yang belum pernah menerima bantuan. Melalui kegiatan ini diharapkan bisa mengetuk hati warga mampu yang lain agar bersedia menyisihkan resekinya untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Sementara ini untuk mengantisipasi penularan COVID-19, lingkungan rutan pihaknya telah melakukan vaksinasi kepada ratusan warga binaan. Tidak hanya itu, selama pandemi juga tidak mengizinkan menerima kunjungan tatap muka bagi keluarga warga binaan. Pada hari ini, KUM HAM berbagi mulai dari pucat sampai daerah melakukan kegiatan bantuan sosial kepada masyarakat yang berdampak. Sehingga kita rutan kebumen juga ikut berpartisipasi untuk melakukan kegiatan KUM HAM peduli, KUM HAM berbagi. Sehingga kita menyediakan 26 paket untuk masyarakat. Dari kebumen, Parianto Banyumas TV melaporkan.